assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah beranak-anak semuanya alhamdulillah ya kita masih bisa bertemu di pembelajaran online hari ini di youtube channel bu ari nah alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kalian juga diberikan kesehatan yang sempurna dan bisa mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik oke oh iya anak-anak seperti biasa ya jangan lupa kalau yang mengikuti pembelajaran hari ini tulis nama jangan lupa salamnya sebagai umat muslim jangan lupa salamnya ya untuk jangan dilupakan dengan kata-kata yang sopan gunakanlah kata-kata yang sopan dan jangan lupa ya selain tulis nama nama dan hadir kalian juga nanti kalau ingin ada pertanyaan silakan gak apa-apa ya ibu kalau belum paham apa ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar insya Allah akan ibu jawab ya dan kalau ada yang mau menjawab pertanyaan juga seperti biasa tulis di kolom komentar hari ini kita sudah memasuki tema 7 sub tema 3 ya kebersamaan di tempat bermain ya kebersamaan di tempat bermain kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 keberagaman agama di sekolah ya kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolah ibu mau review lagi ya sebelumnya kita sudah kemarin sudah mempelajari tentang bermacam-macam agama di Indonesia masih ingat tidak ada berapa agama di Indonesia yang diakui oleh negara ada berapa agama agama apa saja itu ya coba kalau yang bisa menjawab silakan dijawab ya ada berapa agama dan agama apa saja yang diakui oleh negara nah sebelumnya coba kita baca ya teks yang ada di samping layar ibu ari ya ada teks di sebelah nih kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya keberagaman agama di sekolah sebelumnya kita telah mengetahui keberagaman agama di Indonesia meskipun memiliki agama yang beragam masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama manfaatnya kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah nah disini di teks ini kita kita sebagai umat beragama kita harus saling menghargai menghargai walaupun berbeda agama menghargai dan menghormati ya jadi kita tidak boleh menyakiti manusia walaupun berbeda agama jadi kita harus saling menyayangi sesama umat beragama walaupun agamanya beda kita tetap tidak boleh menyakiti ya dan kita juga harus selalu menghargai orang lain manfaatnya manfaatnya apa jika kita menghargai orang lain kita akan banyak teman dan banyak yang sayang sama kita dan saat kita beribadah pun juga mereka tidak akan ganggu karena kita menghargai mereka juga ya kan kita juga harus mematuhi wajib mematuhi agama yang agama yang kita anut dan kalau kita mengganggu agama lain otomatis juga nanti suatu saat kita juga bisa diganggu oleh karena itu kalau tidak mau diganggu kita jangan mengganggu kalau ingin dihormati kita juga harus menghormati kalau ingin dihargai kita juga harus menghargai oke anak-anak nah setelah itu nih di bawahnya ya bacalah teks di bawah ini dengan seksama setelah itu kerjakan soal-soalnya jadi tugas kalian membaca teks ini dan menjawab soalnya dengan tupak dengan baik ya sebelumnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya teksnya supaya lebih mudah kalian pahamnya di sekolah Fitri mempunyai banyak teman teman-teman Fitri ada yang berbeda agama dengan Fitri namun Fitri dan teman-temannya tetap bermain bersama meskipun berbeda agama Fitri beragama Islam Maria beragama Katolik Christine beragama Kristen Protestan Komang beragama Hindu Mei beragama Buddha Melanie beragama Kong Hucu nah kalau kemarin kalian sudah masih ingat ya hari-hari besar agama lain coba kalian buka lagi catatannya kemarin kan sudah mencatat ya coba dibuka lagi kalian pahami untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 nah tugasnya nomor 1 berdasarkan teks di atas tuliskan contoh hari besar agama yang dianud oleh Fitri Maria Christine Komang Mei dan Melanie kalian disini disuruh sebutkan hari besar agamanya jadi misalnya Fitri hari besar agamanya apa ya kalian tulis terus Maria hari besar agamanya apa ditulis sampai agamanya Melani nah nomor 2 tuliskan contoh hari besar agama yang kamu anud hari besar agama yang kamu anud apa tuliskan jadi tulis dulu soalnya jangan lupa nama tanggal hari ini tulis soalnya baru kalian jawab ya jawab pertanyaannya dan jangan lupa dikirimkan ke google classroom dengan oh iya bukunya pakai buku warna sampul biru ya nanti kalian kirim foto kirim ke gcr yaitu untuk tugas hari ini nanti kalau ada yang bertanya boleh di kolom chat ya eh di kolom komentar oke ya anak-anak jangan lupa yang yang pernah ibu sampaikan sebelumnya juga jangan lupa sholat lima waktunya anak-anak ya sholat subuhnya rajin membantu orang tua nanti habis ini setelah selesai mengejarkan tugas bantu orang tuanya ya yang perempuan bisa bantu masak bantu membersihkan rumah yang laki-laki juga bisa membantu membersihkan rumah ya atau petugas-tugas lainnya jadi ringankan tugas orang tua kalian jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan yang terlebih lagi jangan ngam ngambek ya udah kelas 2 tidak boleh ngam ngambek ya kalau anak yang sudah besar tidak pantas lagi untuk ngambek jadi lakukan tugas kalian dengan baik ya oke anak-anak cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati